Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Daniel Tancing Baik manapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia Dimudahkan segala arusannya, dimurahkan rezekinya, amin Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sekarang di depan saya sudah ada real daido medallion Jadi kali ini saya akan coba bongkar dan kita lihat nanti bersama-sama seperti apa sih komponen di bagian dalam partnya daido medallion Jadi banyak sekali juga teman-teman kita yang meminta untuk dibongkarkan real daido medallion Baik, untuk mempersingkat waktu ini sebagian sudah ada yang saya buka teman-teman ya Seperti di sini, di bagian spool ini saya sudah buka Lalu di sini sudah dibekali, maksud saya dibekali drag washer biasa yang ini berbahan file Dan ini juga key washernya ada tiga, tiga lapis Ini clicker disupport satu bearing teman-teman ya Dan untuk knob drag ini juga disupport seal, karet seperti ini Oke, untuk bagian handle ini tidak bisa digontak ganti Ini permanent teman-teman ya, seperti ini kita lihat Oke, nah ini tidak bisa digontak ganti Teman-teman harus terima apa adanya untuk knob handle-nya Oke, lanjut kita buka di bagian rotornya Sebelum itu, teman-teman bisa baca spesifikasinya seperti ini Power handle ya, waterproof, struktur, daido, tight sealing system, 6 plus 1 ball bearing Nanti kita lihat kebenarannya, high precision, computer balance rotor Test 7 kg, CNC, advance clicker, graphic kepler, body dan rotor Handle ini bisa dipindah kanan-kiri teman-teman ya Lalu CNC cut, zinc allow, main gear, press pinion gear Oke, kita sekarang buka di bagian rotor teman-teman ya Ini saya sudah kendorkan agar tidak terlalu memakan durasi panjang ya teman-teman Untuk baut-bautnya Ini sudah ada seal disini Di baut rotor ya, kita lepas dulu Ini ada penguncinya Oke, seperti ini Ini sealnya kita angkat Nah, ini teman-teman sealnya ya Sekarang kita buka baut di bagian rotornya Oke, ini dia teman-teman untuk rotornya Ini berbahan graphic kepler ya Ini pelu airnya, tebel Ini juga sudah saya review penampakan luar Teman-teman yang belum menyimak bisa simak di video sebelumnya Sekarang kita buka di bagian belt arm Kita lihat belt spring gate di bagian dalam juga nanti Oke, ini dia teman-teman Nah, ini belt spring gate-nya sudah menggunakan besi Jadi tidak rawan patah ya Seperti ini Ini bentukan rotornya teman-teman Ini lumayan keras ya Keras teman-teman Oke, kita taruh sini Lanjut kita ke bagian Podi teman-teman Dan kita buka Cover sebelah kiri ya Cover body Saya rasa ini juga dalamannya Sama dengan daido antelope ya Teman-teman ya Karena Ini sepertinya hanya beda Namanya saja Tapi ada perbedaan nanti dijelaskan ya Saya jelaskan dengan daido antelope Sedikit saja ada perbedaan Dengan daido medalion ini Oke, kita buka sekarang di bagian Sini Oke, ini dia Teman-teman Untuk cover body Sebelah kiri ya Penutupnya Nah, ini dia teman-teman Sekarang kita buka Baut di Slider Ya Untuk kita Bisa tarik Manshaftnya Kita tarik Manshaftnya Kita taruh sini Ini kita angkat Drive gear atau gear payung Kita taruh sini dulu Nanti kita Bus Satu persatu Ini ada Selecting gear Ini ada bearing Teman-teman Oke, ini Slider Gate ya Ini tidak usah kita buka Teman-teman Biarkan saja Sekarang kita buka Di bagian one way Teman-teman Perhatikan Per ini Jangan sampai Terlepas Oke Sudah terlepas Baru kita buka Baut di sini Oke Jangan sampai Tertukar-tukar Untuk ini Bautnya ya Teman-teman Jadi dipisahkan Biar nanti Teman-teman Tidak susah lagi Pas mau pasangnya Cari bautnya Kalau yang Sudah hafal Ya tidak masalah Kalau yang Tidak hafal ini Nanti ketukar-tukar Bautnya Orang cocok kan Lucu Oke Sekarang kita Penutup Atas Bagian One way Plot seperti ini Bisa kita tarik Bisa kita tarik sekarang Oke teman-teman Ini dia Ada Opinion Dan satu paket Dengan busing Oke Ini Bisa kita angkat One way Sekarang Oke Ini dia One way One way Masih standar Seperti Real-real Merek Sebelah juga Sebelah mana Kanan-kiri Yopodo Wairah Oke Ini sudah kosong semua Teman-teman Sudah saya keluarkan Hanya tertinggal Pair one way Dan Slider guide Ya Disini Ini Kokoh Keras teman-teman Gak usah takut Gelior-gelior Oke Ini teman-teman ya Sudah Terbuka semua Jadi Kita bahas Dari mulai Bagian Handle Ya Tadi handle ini Ini berbahan aluminium Teman-teman Dan teman-teman Tidak bisa ganti-ganti Knobnya Ini permanent Lalu di bagian spool Ini disupport Ada Tiga drag washer Ini Berbahan file biasa Ya Dan ada tiga Key washer Ada tiga lapis Dan disupport Satu bearing Di bagian clicker Nah ini advance clicker Sistem clickernya Seperti ini Teman-teman Ini ada bearing Satu Oke Knob drag Disupport seal Ya Pasti Kita mendapatkan Bonus juga Untuk knob drag Lanjut Kita ke bagian Bell Wire Ini Ini tebal Ya Seperti ini Lalu Oh Ini tertinggal Satu Bagian line Luler Belum kita buka Oke Ini dia Line Luler Juga disupport Bearing Yang teman-teman Sebentar Saya keluarkan Lunyuk tangan Nah Ini dia Di bagian Luler Ada bearing Seperti ini Oke Rake toke Sertidik kamera Nah Ini teman-teman Ini sudah Ada bearing Satu Di bagian Lander Lalu Ini baut Di bagian Main sub Di rotor Ini juga disupport Ada seal Teman-teman Seperti ini Seal karet Bell spring gate Menggunakan besi Tidak rawan patah Keren Lalu Bagian rotor Sudah tadi Ini Rigid Sekali Keras Ini bagian Slider Slider Teman-teman Lalu Oscillating gear Seperti ini Lumayan tebal Ada grease Ini dia Gear payung Disupport Satu bearing Ini awas Lepas Tertinggal Hilang Hati-hati teman-teman Kalau bongkar Ada Spicer Atau ring Ini Menggunakan bearing Tertutup Di bagian Gear payung Ya Ini Gear payung Berbalancing Alloy Seperti ini Rapi Teman-teman Tentukannya Oke Ada bearing Baring juga Di sisi kanan Kiri Gear payung Ya Nih Tertutup juga Bearingnya Keren Main subnya Teman-teman Kemarin sudah Diukur juga Teman-teman Bisa cek saja Di video sebelumnya Review Penampakan Luarnya Lalu Kita lanjut Ke bagian Pinion Ini ada Satu bearing Ada Busing Pinion Berbahan Kuningan Bearing tertutup Juga Teman-teman Ya Baring tertutup Ini Busingnya Berbahan Kuningan Pinionnya Seperti ini Kameranya Rapokus Nah Oke Kita ke Oneway Lanjut Nah Ini Masih Standar Oneway Seperti ini Banyak Di merek-merek Lain Disupport Oneway Seperti ini Oke Album Sudah Tidak ada lagi Teman-teman Jadi Ini Penampakan Di bagian Dalam Rail Daido Medalion Rail Terbaru Yang diluncurkan Oleh Daido Berbarengan Dengan Daido Antelope Teman-teman Saya rasa Untuk Bagian Dalam Sama Teman-teman Hanya Sedikit Perbedaan Di bagian Sini Bagian Kliker Kalau di Daido Antelope Ini Baringnya Besar Teman-teman Kalau di Medalion Ini memang Agak Sedikit Kecil Tapi Keduanya Sudah Disupport Baring Yang Saya Tahu Hanya Itu Perbedaannya Selebihnya Di bagian Dalam Kita Mesti Bongkar Juga Kalau Mau Lebih Tahu Persisnya Tapi Bagian Perbedaan Yang Saya Tahu Hanya Disini Di Baring Bagian Dimensup Di Kliker Kalau Daido Antelope Agak Besar Tapi Keduanya Disupport Dua Disupport Baring Jadi Sama Sama Oke Oppo Meneo Sudah Teman Teman Sekarang Kita Coba Uji Dengan Kesenggol Kamera Magnet Di bagian Sini Nah Ini Masih Nempel Wajar Karena Memang Daido Medellione Ini Tidak Diberi Label Embel Embel SW Dan Harganya Juga Menurut Saya Ramah Di kantong Ini Masih Ada Kandungan Besi Semua Teman Teman Tapi Ini Kecil Ini Sedikit Kandungan Besinya Tidak Terlalu Nempel Oke Ya Ini Juga Keren Ini Tuh Dia Tuh Bisa Jatuh Terlepas Teman Teman Tidak Terlalu Yang Plek Nempel Nguno Oke Ini Masih Lalu Di bagian Bearing Masih Teman Teman Baut Juga Sedikit Kadar Besinya Teman Teman Bagian Baut Baut Oke Keren Ini Tidak Yang Nempel Ngebut Biasanya Kalau Yang Kandungan Besinya Nah Itu Kan Ini Bautnya Tidak Mau Langsung Nempel Ini Lumayan Kadar Besinya Oke Bautnya Sudah Aman Main Sub Main Sub Masih Nempel Kenceng Teman Teman Ini Penutup One Way Sama Apalagi One Way Sama Wajar Teman Teman Ini Tidak Disupport Label SW Tetapi Yang Pasti Daedo Sudah Memberikan Pengaman Seal Di Beberapa Komponen Di Bagian Handle Di Bagian Kalau Kuningan Tidak Nempel Di Bagian Handle Kanan Kiri Lalu Di Bagian Knop Drag Ada Seal Di Bagian Baut Rotor Disupport Seal Jadi Lebih Meminimalisir Air Itu Bisa Langsung Masuk Kedalam Bagian Komponen Ini Teman Teman Oke Jadi Menurut Saya Dedo Medallion Ini Satu Jempol Tidak Cukup Dua Jempol Oke Teman Teman Jadi Sekarang Coba Kita Hitung Jumlah Bearing Apakah Sesuai Dengan Terulis Di Box 6 Plus 1 Kita Hitung Dari Mulai Clicker Teman Teman Disini Ada Satu Di Bagian Clicker Lalu Ada Satu Lagi Di Bagian Roller Sudah Dua Ada Tiga Empat Ya Di Bagian Trade Gear Kanan Kiri Sudah Ada Empat Lalu Dimana Lagi Sudah Ketemu Empat Lima Ini Teman Teman Ya Nah Ini Lima Sini Lima Oke Teman Teman Jadi Kita Hitung Disini Saya Hanya Menemukan Ada Lima Bearing Dan Kalau Memang Disini Teman Teman Di Bagian Handle Oh Handle Kalau Memang Disini Ada Bearing Karena Kita Tidak Bisa Buka Tidak Bisa Lihat Teman Teman Lalu Disini Ada Bearing Ini Joss Berarti Memang Sesuai Dengan Spesifikasi 6 Plus 1 Plus Satunya Ini Teman Teman One Way Jadi Kita Hitung Lagi Satu Di Bagian Clicker Dua Line Luler Gear Payung Kanan Kiri Dua Empat Lima Di bagian One Way Atas Dan Enam Disini Kalau Memang Ini Bearing Plus Satunya One Way Teman Teman Jadi Oke Sesuai dengan Spesifikasi Dan Semuanya Menggunakan Bearing Tertutup Keren Di Harga 200 Ribuan Dilengkapi Seal Di Jadi Aman Buat Mancing Diser Water Tetapi Tetap Harus Kembali Ke Perawatannya Rajin Rajin Buat Teman Teman Semua Bila Perlu Ini Bagian Sini Diberi Grass Teman Temannya Dibuka Lapisi Grass Agar Lebih Ada Perlindungan Buat Air Ketika Air Masuk Ke Bagian Dalam Tidak Langsung Menimbulkan Korosi Kalau Ada Gris Oke Menurut Saya Ini Real Daedo Medallion Recommended Buat Melengkapi Piranti Pancing Teman Teman Semua Sejauh Ini Oke Menurut Saya Di Harga 200 Ribuan Mendapatkan Spesifikasi Seperti Ini Teman Teman Daedo Medallion Oke Teman Teman Mungkin Nanya Ini Saja Video Kesempatan Kali Ini Mudah Mudah Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Sedang Referensi Yang Ingin Membeli Real Daedo Medallion Yang Ingin Tahu Monggo Disimak Jadi Seperti Ini Bagian Dalam Daedo Medallion Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Video Terbaru Dari Saya Tetap Jaga Kesehatan Buat Teman Teman Semua Dan Tetap Salam Wani Boncos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh